Kitab Ezra, Pasal 4 Musuh menentang pembangunan baik Tuhan Banyak orang di daerah itu yang menentang Yehuda dan Benyamin. Musuh itu mendengar bahwa orang tawanan yang kembali membangun baik Tuhan ala Israel. Mereka datang kepada Zerubabel dan pemimpin-pemimpin keluarga dan berkata, Izinkanlah kami membantu membangun. Kami sama seperti kamu. Kami memohon kepada Allahmu untuk pertolongan dan kami telah memberikan persembahan baginya sejak keraja Esar Haddon dari Ashur membawa kami ke sini. Zerubabel, Yesua dan para pemimpin keluarga Israel menjawab, Tidak, kamu tidak dapat menolong kami membangun rumah untuk Allah kami. Hanya kami sendiri yang dapat membangun rumah untuk Tuhan ala Israel. Itulah yang diperintahkan Raja Koresh dari Persia kepada kami. Musuh itu mulai mengganggu orang Yahudi dan mencoba menakut-nakuti mereka supaya berhenti membangun baik Tuhan. Mereka membayar para pegawai gubernur untuk menentang orang Yahuda dengan terus-menerus melakukan sesuatu. Untuk menghentikan rencana orang Yahudi membangun rumah Tuhan. Itu berlanjut terus selama Koresh memerintah Persia sampai Darius menjadi Raja Persia. Bahkan musuh itu menulis surat kepada Raja Persia mencoba menghentikan orang Yahudi. Mereka menulis surat pada masa Ahasuerus menjadi Raja di Persia. Musuh menentang pembangunan kembali Yerusalem. Kemudian pada zaman Artah Sasta menjadi Raja baru di Persia, beberapa orang menulis surat yang lain mengadukan orang Yahudi. Mereka yang menulis surat yaitu Bislam, Mitredat, Tabeel, dan orang lain dari kelompoknya. Mereka menulis dalam bahasa Aram dan diterjemahkan. Kemudian Rehum, pemimpin pemerintahan itu, dan Sekretaris Simsei menulis surat menentang orang di Yerusalem. Mereka menulis surat kepada Raja Artah Sasta sebagai berikut. Dari Rehum, pemimpin pemerintahan, Sekretaris Simsei, Hakim-hakim, dan pejabat-pejabat penting orang Tripolis, Persia, Erek, Babel, dan dari orang Elam, dari Susan, dan dari orang Asnapar yang besar dan kuat, yang pindah ke kota Samaria, dan tempat-tempat yang lain bagian barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepada Raja Artah Sasta dari hamba-hambamu yang tinggal di daerah sebelah barat sungai Efrat. Raja Artah Sasta, kami ingin memberitahukan bahwa orang Yahudi yang engkau usir dari tempatmu telah datang ke sini. Orang Yahudi itu sekarang mencoba membangun kembali kota itu. Yerusalem adalah kota yang jahat. Orang di kota itu selalu memberontak terhadap Raja-Raja yang lain, dan sekarang mereka telah selesai memperbaiki dasarnya dan membangun tembok-tembok. Raja Artah Sasta, engkau juga harus mengetahui bahwa jika Yerusalem dan tembok-temboknya dibangun kembali, orang di Yerusalem berhenti membayar pajak. Mereka berhenti mengirim uang untuk menghormatimu. Mereka juga berhenti membayar pajak, dan Raja kehilangan semua uang itu. Kami mempunyai tanggung jawab kepada Raja. Kami tidak mau melihat hal itu terjadi. Oleh sebab itulah, maka kami mengirim surat memberitahukan kepada Raja. Raja Artah Sasta, kami menghancurkan supaya Raja mencari surat dari Raja-Raja yang memerintah sebelummu. Engkau akan menemukan bahwa Yerusalem selalu menentang Raja-Raja yang lain. Itulah yang menyebabkan banyak kesulitan bagi Raja-Raja yang lain dan bangsa-bangsa. Banyak pemberontakan dimulai dari kota itu sejak dahulu. Itulah sebabnya Kota Yerusalem dibinasakan. Raja Artah Sasta, kami ingin memberitahukan kepadamu, Jika kota itu dan tembok-temboknya dibangun kembali, engkau akan kehilangan kendali atas daerah bagian barat Sungai Efrat. Kemudian Raja Artah Sasta mengirim jawaban ini kepada rehum pemimpin pemerintahan, Sekretaris Simsai, dan orang lain yang tinggal di Samaria dan yang tinggal di sebelah barat Sungai Efrat. Salam. Surat yang kamu kirim kepada kami telah diterjemahkan dan dibacakan kepada aku. Aku telah memberi perintah untuk mencari surat Raja-Raja sebelum aku. Surat itu telah dibacakan dan kami mengetahui bahwa kota Yerusalem mempunyai sejarah yang panjang dalam pemberontakan melawan Raja-Raja. Yerusalem menjadi tempat pemberontakan dan revolusi sering terjadi. Yerusalem memiliki seorang Raja yang berkuasa yang memerintah di Yerusalem dan di seluruh bagian barat Sungai Efrat. Semua pajak dan uang dibayar kepada Raja-Raja untuk menghormatinya. Sekarang kamu harus memberi perintah kepada mereka untuk menghentikan pekerjaan itu. Perintah ini harus diberikan untuk menjaga agar Yerusalem tidak dibangun kembali sampai aku memberi perintah untuk melakukannya. hati-hatilah jangan sampai perintah ini diabaikan. Kita tidak akan membiarkan pembangunan Yerusalem diteruskan. Jika pekerjaan itu diteruskan aku tidak akan menerima speserpun dari Yerusalem. Salinan surat dari Raja Artah Sastah dibacakan di hadapan Rehum Sekretaris Simsai dan orang yang beserta mereka. Mereka segera pergi kepada orang Yahudi di Yerusalem dan memaksa mereka menghentikan pembangunan itu. Kerja untuk membangun baik Tuhan dihentikan. Jadi pekerjaan pada baik Allah di Yerusalem dihentikan. Pekerjaan itu tidak diteruskan sampai tahun kedua Darius menjadi Raja Persia. Terima kasih telah menonton!